Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Bagi sebagian orang Mendengarkan musik ketika berkendara Adalah sebuah kewajiban Tidak sebagian orang Tapi banyak orang seperti itu Misalnya saja Sopir Yang mengemudikan travel Lalu sopir bis Lalu Dan tidak jarang Kalian yang biasa melakukan perjalanan jauh Biasanya ditemani oleh musik Supaya tidak ngantuk Mendengarkan musik sah-sah saja ya Untuk kalian yang sudah biasa Mendengarkan musik ketika berkendara Mungkin tidak terjadi masalah apa-apa ya Tetapi bagi kalian yang baru pengguna baru Disarankan tidak Mendengarkan musik terlalu nyaring Karena apa? Karena dapat mengganggu konsentrasi kita ketika berkendara Yang saya maksud Mengganggu konsentrasi adalah Bukan yang berada di depan kita Atau visual kita di depan Tetapi Lebih ke mobil kita Kita bisa saja Melupakan bahwasannya Kita menggunakan gigi 3 Lalu kita menggunakan Kecepatan yang cukup lumayan Cukup tinggi Kecepatan 60 misalnya Tetapi di RPM menunjukkan 3500 Kecepatan 60 Lalu RPM 3500 Itu sangat-sangat Apa ya? Sangat-sangat tidak efisien sekali Penggunaan bahan bakar kita Lalu Pengguna baru pengguna mobil Maksud saya driver baru Baru belajar Ketika mendengarkan musik Biasanya Konsentrasinya hanya di depan saja Kita tidak memikirkan Dan kita mungkin tidak mendengarkan Raungan mesin kita yang harusnya Sudah over gigi Tetapi kita belum over gigi Itu sangat-sangat Tidak efisien untuk bahan bakar Dan ketika kita mendengarkan musik terlalu nyaring Kita tidak dapat mendengar klakson dari belakang Terlebih itu mobil kecil Seperti mobil SUV Mobil LCGC Atau Mobil sejenisnya seperti itulah Biasanya klaksonnya tidak senyaring mobil-mobil truck Tetapi kalau mobil truck yang ada di belakang kita Kita Musik senyaring apapun Bila di klakson tetap dengar Saya saran bagi kalian yang masih pengguna baru Atau driver baru Tidak menyalakan musik terlalu nyaring Pelan-pelan saja Yang penting kedengaran Tetapi bila jam terbang kalian sudah tinggi Saya yakin kalian dapat memisahkan Antara suara musik Dan suara mesin Walaupun suara mesin itu kecil Misalnya mesin itu sudah meraung Kita sudah tahu itu RPM berapa Walaupun kita tidak melihat RPM secara langsung Kita dapat merasakan getaran Kita dapat merasakan suara Dan telinga kita sudah bisa memisahkan Antara suara mesin dan suara musik Dan kita juga dapat memisahkan antara Suara musik dan suara klakson Tapi tetap saja tidak disarankan Menyalakan musik terlalu nyaring Saya berbicara seperti ini Bukan karena teori ya Tapi memang pengalaman pribadi saya Ketika saya dulu berkendara Masih driver baru Baru belajar mobil Saya mendengarkan musik yang sedikit nyaring Dan saya sadari bahwasannya itu Mengganggu konsentrasi saya ketika mengemudi Karena saya tidak bisa menyetabilkan Antara RPM, gigi, dan kecepatan Dan saya sadari bahwasannya Musik itu telah memecah konsentrasi saya Tapi seiring berjalannya waktu Jam terbang menggunakan mobil sudah tinggi Sudah lumayan sering menggunakan mobil Dan akhirnya saya mampu memisahkan Antara suara-suara tersebut Dan saya yakin kalian semua Bakalan bisa seperti itu Tetap disarankan tidak mendengarkan musik terlalu nyaring Oke mungkin itu saja sedikit video yang bisa saya sampaikan Semoga dapat menjadi Pelajaran bagi kita semua Dan semoga menambah wawasan kita bersama Untuk kalian yang memiliki pengalaman Tentang mendengarkan musik Apa yang terjadi Apakah itu merubah konsentrasi Atau gimana Boleh tulis komen di bawah Dengan bahasa yang sopan Santun Supaya teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat Dalam setiap komen-komen kalian Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton